Halo Assalamualaikum Mang Amsi Waalaikumsalam Pak Emon, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, bahagia, dan berkah. Semoga Mang Amsi juga sehat, bahagia, dan berkah ya. Amin, amin. Ini lagi di biasa sekolah nih. Jadi aktivitas sudah normal ya. Kemarin sempat ke Banjarmasin, kalau saya lihat di Instagram dan Facebook. Gimana di sana, di Banjarmasin? Berapa hari? Banjarmasin saya tiga hari, cuma sampai minggu. Sampai ahad. Acaranya hari Sabtu. Cuma kita kan sehat rahim sama teman-teman Banjarmasin, ketemu Pak Lokeng Hong juga di sana kan. Jadi COVID-19 ya, udah beberapa tahun. COVID-19 ya, Alhamdulillah. Itu udah terakhir 2018, Pak. Jadi sudah 4 tahun ya. Sebelum COVID-19 aja, sebelum COVID-19 kita pernah ke sana di UIN Antasari. Dan kemarin ketemu lagi. Jadi ya reuniannya agak lama kan. Itu kemarin acaranya di mal ya, maaf sih ya. Betul, Pak. Jadi acaranya memang dari OJK Pusat. OJK Pusat, jadi dipusatkannya di Gebearnya itu katanya di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin. Jadi seluruh ini saya juga ketemu sama Pak Inarno, sama Pak Jeff. Pak Jeff ini nggak sempat ketemu ya. Kalau Pak Inarno ketemu. Pak Inarno, kemudian dari OJK juga ada yang Pasar Muda Syariah. Kebetulan saya juga ngisi dengan suhunya Pasar Muda Syariah, Pak Irwan kan. Satu sesi ya. Pak Irwan Abdallah. Jadi istilahnya reunian. Kemudian juga ya emang kumpul di situ semua ya. Jadi sekaligus juga udah lama nggak ngobrol-ngobrol kan. Iya, iya. Tapi kita juga apa ya. Tur berduka juga ya. Salah satu pejuang Pasar Muda Syariah dari OJK. Mas Torik ya. Torik ya. Semoga beliau diterima amal solehnya lah ya. Ini salah satu pejuang dari zaman Bapak PAM. Kami juga sudah berapa kali kolaborasi dengan Pak Torik di Rio. Untuk edukasi pengembangan pasar modal di Syariah terutama ya di daerah. Ya mudah-mudahan ini amal kebaikannya nih, apa namanya, diterima di sisi Allah ya ini ya. Ya termasuk mungkin beberapa teman-teman yang memang pejuang pasar modal Syariah nih. Pemulung amal di Pasar Muda Syariah, Mang Amsi dan tim tentunya juga yang lain ya yang memang concern di beberapa produk keuangan Syariah ya. Nah diskusi kita kali ini, Mang Amsi mungkin kita sambil jalan santai saja. Karena ini juga obrolan akhir tahun ya. Jadi obrolan akhir tahun tentu kita ya mereview tentu enggak terlalu banyak lagi di tahun 2022 ya. Kita mungkin bicaranya ke 2023. Ini ya makanya tema kita kali ini adalah cari berkah Syariah di 2023. Tapi tentu kita sebelum masuk ke bahasan Syariah 2023, kita pengen menyamakan persepsi dulu nih dari sisi berkah nih. Kadang-kadang ya saya juga sama, kadang-kadang ya bicaranya kan kalau dalam investasi kan ada untung dan rugi. Nah berkah ini ada korelasinya enggak sih gitu. Karena kebanyakan orang ketika untungnya berkahnya gitu ya. Jadi nah ini ada enggak gitu menurut Mang Amsi gitu. Apakah dalam kondisi rugi juga kita sebetulnya berkah gitu. Ada keberkahan atau gimana nih konsep yang mungkin ya kita sama-sama sama ke persepsi dulu di sisi berkah. Karena kita mencari berkahnya nih gitu ya. Jadi mesti sama dulu nih persepsinya. Jangan sampai nanti wah enggak cua nih berarti enggak berkah. Nah ini kan jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah menurut Mang Amsi gimana Mang Si? Oke terima kasih Pak Emo, terima kasih Adi Xrio juga yang selalu, apa ya, hampir setiap bulan kita ngobrol ya. Yang mungkin terakhir kalau enggak salah bulan apa Pak? September ceria ya? Iya, iya. Oktober, oktober Pak. Dan Oktober ya, dan November kita juga kan di Cianyur sedang diuji dengan gempa bumi ya. Yes, betul. Jadi kita juga sempat siaga dan Alhamdulillah sekarang saya sudah meredah ya. Tapi sekarang teman-teman kita yang di Bali yang sedang diuji ya. Jadi dalam sehari aja udah puluhan kali ada gempa susulan yang kemarin. Kebetulan saya sedang di jalan ada beritanya itu. Nah jadi kalau bicara berkah gitu ya, berkah itu kalau versi saya dan versi teman-teman mungkin yang sudah pernah baca. Berkah itu sebenarnya bukan hanya untung, tapi rugi juga mungkin bisa berkah. Kenapa? Karena berkah itu lebih bernilai spiritual ketimbang komersial gitu ya Pak Emo ya kalau saya lihatnya. Jadi berkah itu lebih bersifat spiritual dibanding komersial. Apa itu berkah? Banyak yang mendefinisikan, tapi yang paling populer itu berkah itu adalah bertambahnya kebaikan karena suatu kebaikan. Ada juga yang lain yang menyebutkan berkah itu adalah ketika apa yang kita lakukan atau apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu menambah ketaatan kita kepada sang pencipta. Itulah berkah. Jadi misalnya begini ya teman-teman, kalau kita relevansikan dengan saham misalnya, kalau untung kita ternyata membuat kita lebih semangat untuk bersedekah atau misalnya lebih semangat untuk memberikan berbagi kepada banyak orang, itu juga berkah. Atau misalnya kerugian kita, itu misalnya kita rugi karena sahamnya sudah tidak masuk syariah. Kita keluarkan, kita jual, tapi kita lebih tenang gitu dalam menjalani ibadah, dalam menjalani hal apapun itu juga keberkahan. Jadi berkah tidak selamanya harus cuan, tapi cuan kalau misalnya menambah semangat ibadah itu pasti berkah. Jadi sekali lagi berkah itu bukan hal yang sifatnya komersial atau finansial, tapi berkah lebih ke bagaimana hasil keuntungan finansial atau komersial itu membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, dan juga meningkatkan ketaatan kita. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, jadi kalau investor yang berkah itu pasti banyak sedekah. Kalau investor yang berkah itu pasti banyak sedekah karena dia ingin hasilnya itu tidak berhenti sebatas cuan. Tapi juga cuannya ingin diinvestasikan dalam yang sifatnya keabadian. Seperti itulah mungkin, Raymond. Kalau ini, Mang, apa namanya, kalau saya coba sedikit ya, ini mohon koreksi kalau ada salah nih. Berkah ini, apakah ujungnya adalah kebermampatan? Tentu yang baik ya, yang baik gitu nih. Ujungnya, kencuan dan untung dan rugi itu ya, ya belum ada berkah gitu nih, ketika kebermampatannya tidak dirasa gitu misalnya. Apakah berkah itu ukurannya sampai kebermampatan gitu nih ya. Contohnya ilmu, ilmu itu kalau kita hanya hafalin ya dapat nilai gitu nih ya, cuma dapat nilai aja. Tapi ketika digunakan dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita punya, itu sebuah keberkahan. Apa sampai kesitu, Mang? Betul, itulah yang namanya bertambah kebaikan karena suatu kebaikan. Jadi kan ilmu itu sesuatu yang baik. Kemudian misalnya ada orang yang membutuhkan ilmu kita menjadi tercerahkan kan jadi bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kebaikan. Kemudian proses kita mencari ilmunya adalah sebuah kebaikan. Kebaikan bertambah, pemanfaatan ilmu itu bertambah karena kita hanya belajar sesuatu, jadi itu keberkahan juga. Sama dengan halnya tadi ya, kita punya keuntungan, kemudian keuntungan tersebut kita gunakan untuk membantu orang apakah sifatnya tenaga atau sifatnya ilmu atau sifatnya harta. Itu juga kebermanfaatan. Jadi ya kembali lagi ke sebuah hadis ya, sebaik-baik manusia yang orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain kan seperti itu. Nah dalam konteks investasi bagaimana hasil yang kita peroleh itu menjadi sebuah kebermanfaatan juga buat orang lain bukan hanya buat kita. Kalau cuan untung kan buat jajan itu ya buat pribadi dan keluarga gitu. Tapi bagaimana keuntungannya itu kita buat menjadi misalnya apakah masuk ke pilantropi, jakat intak sedekah wakaf atau jadi inspirasi kita buat buku dan bukunya ditulis begitu ya. Kemudian bukunya kita share kemana-mana atau misalnya kita berikan ke penerbit, kemudian penerbit itu yang menyebar luaskan kemana-mana. Itu juga sebuah kebermanfaatan kan Pak Emon. Jadi bagi saya pribadi sih berkah itu dirasakan. Kadang sukar didefinisikan tapi bisa dirasakan dan teman-teman sendiri yang akan merasakannya seperti itu ya. Karena ini ada pertanyaan menarik juga, ini yang tadi sempat saya tanyakan. Ini dari Mbak Erika.paramita gitu. Kalau investasi saham syariat tapi nilainya turun terus jadi gak semangat gimana dong Mbak Amsi? Oke Mbak Erika ini orang, ini Pak setia sekali nih kalau ada acara-acara kita. Apa-apa semua dasar ya? Beliau orang malang nih, tau-tau ya. Dari mana? Jadi kalau sahamnya turun kita gak semangat ya. Ya kalau saya sih semangat nyari cash buat nambah lagi di bawah kan sebenarnya. Jadi saham yang turun juga itu bisa beda persepsi. Ada yang misalnya lihat ini rugi gitu. Tapi kalau saya melihat ya gak apa-apa kalau memang takdirnya nasibnya seperti itu atau misalnya kita memang telat menjual ya mungkin ada yang salah dengan strategi kita. Jadi istilahnya gini kan kalau saham itu kalau naik ya Alhamdulillah untung gitu. Kalau turun dan misalnya kita banyak turunnya karena tidak terlalu memantau ya kita juga bisa mengambil hikmah gitu. Bukan mengambil untung kan. Bisa mengambil hikmahnya apa ya? Oh dulu apakah misalnya apa namanya istilahnya kita belinya itu karena trading atau karena investing. Kalau misalnya karena trading pasti ada trading plan kan. Misalnya beli di berapa, stop loss di berapa. Itu kalau trading plan. Tapi kalau investment plan misalnya saya akan keluar kalau memang benar-benar keluar apa namanya kinerjanya anjlok. Kinerjanya memang tidak bisa ditolong untuk tahun ini. Misalnya hutangnya membengkak. Itu kan fundamental. Jadi sekali lagi sih kalau saya memandang ya saham turun naik itu reaksi pasar. Reaksi pasar terhadap perusahaan atau terhadap saham perusahaan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat nilainya, nilainya berapa sih gitu. Nilainya misalnya saham ini nilai wajarnya berapa. Oh sekarang harganya malah lagi turun. Nah seperti itu. Sekarang harganya lagi turun maka ya kita beli lagi aja gitu. Kalau saya sih pola pikirnya kan kalau saham sebagai investasi berarti kita melihatnya nilai wajar perusahaan. Tapi kalau kita melihat saham itu sebagai objek trading atau misalnya sebagai barang dagangan. Kita yang harus menentukan kapan mau beli di mana, jual di mana, rugi di mana. Seperti itu. Ini menarik ya satu sisi lain bahwa ketika turun ya tadi keberkahannya adalah kita mungkin bisa mengkoreksi diri gitu. Ketika mengkoreksi diri mungkin ada hal yang salah. Jadi itu juga merupakan sebuah berkah. Artinya kita ada waktu untuk merenung gitu. Ini apa kesalahannya dan sebagainya. Kemudian di sisi lain juga ada istilah sabar mungkin. Ya kan dalam orang berinvestasi kan butuh kesabaran gitu. Ketika mungkin di awal memang setelah koreksi kebijakan, keputusan kita sebetulnya sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya mungkin ya tinggal momentum. Artinya kan dalam berinvestasi keuntungan kadang-kadang tidak seperti membalikan tangan. Anda butuh proses, di situ ada kesabaran. Nah mungkin nilai kesabaran itu ya bisa menjadi di-upgrade lah kita terhadap apa namanya takdir yang kita dapat gitu. Karena takdir kehidupan juga tidak semua orang apa namanya kaya gitu aja. Atau tidak semua orang kaya tapi juga takdirnya juga ada orang miskin. Tapi kebahagiaan ada di semua kondisi tersebut gitu. Ini menarik ini bisa satu jam ngomongin berkah ini. Iya kan? Betul. Karena subjektif kan? Betul. Ini satu hal dasar juga yang kadang-kadang memang kita misman gitu. Ini kan makanya saya coba persepsi dulu di situ gitu. Karena jangan sampai kita salah gitu ketika memang yang mau kita cari berkah. Ya kebeda kalau kita bicaranya cari untung saham syariah tentu kita bisa bicara untungnya. Tapi kalau cari berkah kan kita lihat dalam kondisi apapun sebetulnya kita bisa-bisa mendapatkan satu berkah itu gitu nih ya. Ini dari Mas Raharjo Biarto nih. Kalau ngasih berkah dengan sedekah sama sekuritas atau bandar market maker gitu ya. Gimana nama kamu sih? Kalau itu diniatkan memang kan kalau fee itu ya sebuah konsekuensi ya. Yang namanya komisi broker karena kita ada akar wakalah di situ. Dan ada ujrohnya gitu ya. Kalau konteks syariah itu ada ijarah, ada ujrohnya, ada fee-nya. Ya itu mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi kita. Kalau memang ada transaksi ya kita ada ujroh buat sekuritas gitu. Tapi kalau market maker sih kan itu sesuatu yang bagi saya pribadi ya. Itu gak bisa dikendalikan sama kita. Artinya saya cenderung mengabaikan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Atau di luar pengaturan kita. Kontrol kita. Jadi kita gak bisa mengontrol keinginan orang. Atau misalnya rencana orang. Tapi kita bisa mengendalikan rencana kita sendiri. Jadi sekali lagi kalau di pasar saham, di bursa, atau di dalam kehidupan sekalipun ya. Kita gak bisa mengontrol omongan orang, keinginan orang terhadap kita. Tapi kita bisa mengatur diri kita dalam hal, apa namanya, dalam hal pasar. Jadi kita yang bisa menentukan kapan belinya, kapan jualnya, kemudian berapa yang akan kita toleransi kerugiannya. Kita lah yang menentukan sendiri. Jadi sebenarnya di pasar apapun ya, termasuk dalam kehidupan gitu. Kita lah yang harus mengendalikannya. Kita lah yang harus membuat persepsi kita tentang kita sendiri. Bukan mengejar atau mengikuti persepsi orang. Karena itulah saya jarang mengamati yang katakanlah ilmu market maker, ilmu bandarmologi gitu. Saya cuma mengendalikan apa yang saya beli aja. Misalnya beli ya di sekian. Kalau turun ke sini saya siap rugi sekian. Terserah mau turun lagi atau naik lagi. Karena kita punya rencana sendiri. Yang bisa kita atur hanya money management kita sendiri. Bukan money managementnya market maker. Bukan money managementnya tanda kutip bandar tadi gitu. Jadi bagi saya ya, makanya saya mungkin jarang masuk di bahasan-bahasan itu. Emang ini kok bandar? Saya gak pernah memperhatikan bandar ya. Yang saya perhatikan saham saya sendiri ya. Mau rugi-rugi saya gitu. Termasuk ketika obrolan dengan Pak Laukengong kemarin kan seperti itu. Jadi Pak Laukengong itu bilang ke saya gitu. Emang kan kita itu gak pernah ini ya. Apa namanya. Kan ada orang yang bilang nih. Kalau saya jual katanya sahamnya turun gitu. Ternyata enggak ada yang saya jual sahamnya naik. Artinya apa ya? Bukan karena saya beli atau jual sahamnya jadi naik turun gitu. Artinya bahkan LKH sekalipun dia tidak mengklaim bahwa kenaikan atau penurunan saham itu karena ada transaksi dia. Itu mekanisme pasar aja kan seperti itu. Nah yang mekanisme pasar ini tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kendalikan itu adalah rencana trading, rencana investing yang kita punya sendiri. Kalau saya melihatnya seperti itu. Maka eksistensi kita di pasar itu tidak tergantung dari seberapa paham kita tentang pergerakan pasar gitu ya. Tapi akan kembali lagi kepada seberapa pandai kita mengatur modal kita, mengatur rencana dagang atau rencana investasi kita. Kalau saya sih seperti itu Pak Emon. Iya ini menarik jadi saya juga selalu menyampaikan kepada orang lain pada setiap kesempatan ya. Memang-memang ini juga tidak hanya kajian dari apa ya. Ada sebuah buku yang menarik yang mungkin juga tenar dan bahkan juga bestseller untuk dunia ya. Seven Habits lah. Mungkin semua orang baca udah banyak. Seven Kopi ya. Itu salah satu poin utamanya adalah kalau kita menjadi pemenang adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Artinya ini ilmu kehidupan gitu nih ya. Ilmu kehidupan. Kayak sekarang misalnya dunia media sosial gitu ya. Apalagi nanti tahun depan mungkin kaitan dengan pemilu dan sebagainya. Orang seposisinya akan bela siapa, akan punya jagoan siapa gitu. Atau dalam bola lah. Kadang-kadang kalau bola mungkin tingkatnya dunia jadi ya ada orang suka dan enggak gitu. Tapi orang yang pada di pemilu nanti mungkin akan-akan banyak tuh ini ya. Kalau kita ya biasa-biasa aja ya kita bisa mengontrol diri kita. Kebutuhannya ada enggak ada sebagainya kan. Dan kalaupun ada punya pilihan ya udah sebatas. Apa tadi ujungnya adalah keberkahan. Ada pemilu ya memanfaatnya buat kita apa dan sebagainya. Melihatnya ke situ saja. Ini yang tentu yang bisa kita kontrol. Positioning kita sebagai apa gitu. Oke ini menarik gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan. Cuman kayaknya sudah ada yang juga kita ulas gitu ya. Nah kita masuk kalau tentu ke bahasan kita ya. Samsari A 2023 ini menarik. Saya pengen tahu dulu dari sisi. Mungkin maaf sih juga. Sebagai investor tentu melihat tahun 2023 itu seperti apa sih gitu ini. Yang mengamsi lihat gitu sekarang ya. Walaupun memang belum terjadi. Tapi mungkin ya sebagai investor yang aktif. Tentu juga melihat perkembangan atau data-data yang ada. Mungkin sedikit menggambarkan lah. Apa sih yang mengamsi lihat di 2023 gitu. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya sih kalau saya melihat ya. Karena mungkin. Karena saya mungkin tinggal di kampung ya. Jadi tinggal di kampung. Ngajar di gunung gitu. Jadi geliat apa ya. Kalau nggak baca berita. Mungkin saya nggak merasakan hingar-bingar perubahan itu ya. Karena di kampung kalau bagi saya sih gini-gini aja. Biasa-biasa aja gitu ya. Cuma lihat padi tiga bulan sekali tumbuh. Kemudian panen gitu. Kalau saya ke sekolah juga. Sama atau mungkin saya orangnya kurang gaul mungkin ya. Tapi sekali lagi gini aja ya teman-teman. Kalau saya melihat. Jadi yang pertama. Karena saya jadi investor. Jadi terpaksa saya harus gaul gitu. Jadi yang pertama itu. Kita lihat di domestik ini ada perubahan apa. Misalnya yang saya lihat kan sekarang ada kenaikan UMK ya. Kenaikan UMK itu kan ada kenaikan. Ada kenaikan. Di Canggir juga saya kaget kalau sekarang itu sudah di atas 2 atau 3 juta. Dulu kan masih 1 jutaan gitu. Nah ini apa sih teman-teman. Yang diperhatikan dari situ apa? Yang diperhatikan dari kenaikan UMK atau UMK adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat setidaknya itu kan istilahnya ada kenaikan ya. Dan belanjanya itu kemana? Belanjanya itu kira-kira masyarakat itu kemana? Dan kita tahu ya ketika 2003 ini rame-rame ada orang yang takut dengan resesi. Sebagian ada takut dengan resesi. Dan kita tahu bahwa resesi adalah ketika GDP 2 semester. Eh 2 kuartal ya. 2 kuartal batut-turut minus. Sementara Indonesia kan positif terus gitu. Di Indonesia kayaknya ga resesi ya gitu. Kayaknya ga resesi. Kenapa? Dan kalau teman-teman cek lagi. Ternyata yang menjadi penyelamat Indonesia itu adalah spending-nya. Consumers-nya. Apa namanya? Masyarakatnya. Daya beli masyarakatnya. Konsumsinya gitu. Jadi berarti meskipun sekrisis apapun orang Indonesia itu masih bisa belanja. Kenapa? Karena ada subsidi juga. Ada BLT juga. Ada Raskin juga. Jadi di kita ini pemerintahannya kan apa ya. Baik lah gitu. Suka ngasih gitu ya. Suka ngasih subsidi. Jadi tapi naikin juga BBM. Jadi imbang lah isuanya. Imbang. Nah tapi kalau kita lihat ada kenaikan WMP atau WMK berarti ada kenaikan daya beli. Nah kalau daya beli berarti kita fokus ke saham-saham yang berkaitan dengan daya beli itu. Misalnya ada consumer goods gitu kan. Ada mungkin juga banking gitu. Terpengaruh juga misalnya kalau nah sementara lagi belan Ramadan misalnya. Belan Ramadan itu kan biasanya trennya itu potri ya apa namanya itu. Ternak ya apa ayam. Nah ayam itu kan senderung naik pas bulan puasa. Berarti kan kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk beli saham-saham potri gitu kan. Seperti itu ya. Kalau disarah tentang domestik sekarang. Kemudian yang kedua yang saya lihat itu. Saya juga baca di beberapa outlook saya rangkum gitu ya Pak. Tadi ya bacanya sebelum ini. Outlook yang kedua adalah yang rame yang isu sekunder lah. Misalnya penggunaan mobil listrik. Itu kan masih rame tuh. Mobil listrik. Nickel. Itu kan berimbas ke nickel misalnya. Kemudian yang teman-teman perlu ingat. 2023 itu sudah rame politik sebenarnya. Kenapa? Karena kan rame nya 2023 gitu kan. 2024 tinggal pemilihannya tuh. Yang rame nya itu setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya itu sebelumnya mulai rame. Nah nanti rame nya itu kemana? Ngimbasnya misalnya rame nya ke sosial media. Sosial media butuh apa? Misalnya disitu butuh kota. Akan berpengaruh ke telekomunikasi misalnya. Kemudian atau juga misalnya nanti ada pengerahan masa. Nah pengerahan masa itu misalnya kemana tuh? Misalnya ke mall gitu kan. Atau ke tempat-tempat hiburan. Kemudian juga itu akan menggunakan misalnya jalan raya. Jalan tol. Yang akan berpengaruh juga ke situ. Jadi sebenarnya ya mengarang aja sih. Kalau dibayangkan saja nanti 2003 ini ada kejadian apa? Yang berimbas kemana? Apa yang diuntungkan dengan itu? Dan terakhir ada juga yang kita bisa lihat. Di 2023 ini. Mungkin ya teknologi juga mulai di ini. Jadi kan sekarang itu pasnya. 2022 itu pas seleksi alam lah saya lihat ya. Seleksi alam kan banyak startup yang tumbang gitu kan. Banyak aplikasi yang tidak bertahan lagi gitu. Banyak yang gagal bayar. Banyak yang gagal investasinya tidak jalan. Nah nanti 2023 itu dibuktikan siapa yang paling bertahan. Siapa yang paling eksis. Nah yang kayak eksis itu yang kita lihat. Apa ya? Siapa yang paling bisa bertahan ketika kemarin sudah ada seleksi alam. Banyak yang gugur di situ. Nanti pemenangnya siapa? Nah kita lihat 2023. Jadi bank digital juga mungkin mulai muncul lagi. Karena saya lihat siklusnya gitu. Kemarin 2020 covid. Sampar masih kesehatan. 2021 bank digital. 2022 betubara komoditas dan kawan-kawannya. 2023 mungkin masuk lagi tuh. Consumer goods. Kemudian misalnya. Apa tadi. Jalan tol gitu ya. Kemudian juga banking. Kemudian potri. Kemudian juga ada teknologi dan telekomunikasi. Saya lihat seperti itu sih. Kalau sektoralnya seperti itu ya. Ya ini menarik ini ya. Apa namanya tadi. Mangansi sempat singgung untuk. Karena tadi ada pertanyaan tentang. Pak Pak Gotoh gimana gitu nih kan. Jadi kalau kita tadi bicara Mangansi memang. Kalau saham-saham lama tentu dia sudah mengalami banyak krisis. Dan industri itu iklimnya begitu ya Mangansi ya. Status quo. Kemudian ada gangguan. Turun. Kemudian adaptasi. Baru kinerjanya yang sesungguhnya gitu nih. Jadi kalau kita lihat saham teknologi ya. Kemarin ketika. Ketika pandemi itu lagi-lagi ini gitu ya. Nah sekarang ada gangguan nih. Ada gangguan karena udah mulai normal gitu. Nanti dia beradaptasi. Atau kalau Mangansi nanti akan ada seleksi tuh ininya. Tapi untuk saham-saham yang sudah bawa pabrik tentu juga. Yang jelas. Ya angkanya kan gede banget. Nggak mungkin perusahaan-perusahaan besar yang punya kepemilikan besar juga membiarkan gitu nih. Ini tentu jadi poin tertentu tadi. Tapi tadi menarik kata Mangansi bahwa akan ada seleksi untuk yang bergerak di teknologi tadi. Ya digital, e-commerce dan sebagainya. Atau Bang Digital juga akan terseleksi sendiri gitu nih ya. Tapi tentu kayak nikel tadi memang motor listrik dan sebagainya. Mau tidak mau nanti ke arah sana gitu. Cuma kapan ya kita kayak ini lah gitu. Nah ada satu yang belum tadi dibahas, belum disinggung selain politik tadi juga disitu oleh Mangansi. Ya beberapa poin kemudian. Ini terkait dengan inflasi nih mah. Apakah trendnya masih akan besar di 2023? Karena biasanya perilakunya ketika inflasi tinggi pengaruhnya cukup besar juga kepada. Memang tadi ada daya beli ya. Tapi apa namanya belum secara detail nih terkait dengan inflasi. Sekarang kita nggak mengalami rejim inflasi tinggi ya. Jadi senjatanya ya BI naikin suku bunga gitu. Nah di 2023 apakah akan ada trend, masih ada trend seperti kenaikan suku bunga gitu. Karena ini kan tentu kaitannya dengan beberapa sektor juga agak berat yang sensitif terhadap kredit gitu nih. Karena costnya menjadi lebih tinggi tentu gitu nih ya. Ini gimana Bang Asi? Iya Pak. Jadi memang kalau ada kenaikan harga gitu ya di beberapa, terutama sembako apa, bahan-bahan pokok ya. Biasanya itu berimbas kepada inflasi inti. Dan kita bisa lihat memang trendnya naik ya untuk inflasi. Tapi angkanya kan masih di kisaran berapa Pak? 4 sampai 5 persen. Sekarang 5,5 sekian. Hampir 6. 5,5 sekian. Karena kita pernah, saya pernah mengalami inflasi di atas 10 persen kan. Jadi ketika 5 persen itu masih biasa ya. Masih biasa gitu. Dan teman-teman sebenarnya ada yang lebih tinggi ya daripada rata-rata inflasi itu. Karena itu kan rata-rata inflasi ya. Tapi kalau kita lihat per sektor atau per bidang itu ada yang lebih dari 10 persen per tahun. Misalnya pendidikan itu bisa lebih 10 persen per tahun kalau kita lihat semakin dalam gitu ya. Jadi karena itu kan dipukul rata. Nah kalau misalnya bicara tentang suku bunga tinggi. Berarti yang terimbasnya, yang positifnya mungkin saham-saham perbankan ya. Pak Emon ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada suku bunga tinggi. Biasanya kita ada yang melirik bank syariah gitu kan. Ada yang melirik bank syariah sebagai alternatif pembiayaan. Karena di bank syariah kan tidak ada basis bunga. Tidak ada suku bunga yang ada hanya nisbah pembiayaan. Misalnya kalau mau berubah ada nisbah bagi hasil. Kalau mau berubah ada margin keuntungan yang bisa diangsur. Kan seperti itu. Jadi ya mungkin potensi juga kalau misalnya suku bunga tinggi. Biasanya orang ada yang melirik bank syariah. Dan itu berimbas kepada saham-saham yang ada di situ. Tapi ya kita juga lihat kinerjanya ya. Tidak semerta-merta bank syariah itu bagus. Contoh misalnya bank digital syariahnya itu kan sampai hari ini juga belum profitable ya. Kayak bank al-Arabin itu saya lihat belum profitable juga gitu. Karena mungkin ya infrastruktur yang dibangunnya masih membutuhkan biaya yang besar. Artinya belum ada yang untuk menambah keuntungannya. Tapi kalau yang bank seperti bank syariah Indonesia atau bank BTPN syariah itu bisa dilirik sebagai alternatif. Meskipun sekarang ada right isu dan yang lainnya untuk beris gitu ya. Tapi secara jangka panjang sih saya nggak tahu ya beberapa sekuritas sih masih memberikan harganya di atas sekarang gitu. Harganya di atas, nilainya masih di atas harga sekarang. Tapi ya tadi ya entah kapan terjadinya karena yang namanya bisnis saham itu kan bisnis membeli mimpi ya. Kita punya mimpi terhadap satu saham ini akan kesini gitu. Targetnya atau harapannya kesini. Kalau belum terjadi dalam waktu dekat ya sabar senjatanya gitu karena nggak ada. Kalau mau yang instan itu trading gitu. Beli pagi, jual sore itu instan ya. 2-3 persen dapet. Tapi kalau ingin nyimpen ya berarti kita harus ada sabar disitu. Jadi kalau teringat satu hadis itu yang mengatakan orang mu'min itu dicemburui malah ikat karena segala sesuatunya itu baik gitu. Kalau orang beriman itu. Kenapa? Ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur. Ketika ditimpa kemalangan dia bersabar. Kalau kita relevansikan dengan saham, kalau lagi cuan kita bersyukur. Kalau lagi rugi ya kita bersabar kan seperti itu. Jadi dua-duanya tetap baik. Dua-duanya tetap baik. Jadi saya itu nggak mau baper di saham ya. Kalau teman-teman sampai baper saham itu bukan istri lah, bukan pasangan. Sampai aja bisa dilepas tapan saja. Kan bisa dijual juga gitu. Kenapa sampai nangis gitu. Kenapa sampai harus cinta mati sama satu saham. Tindahin aja kok nggak masalah gitu. Nggak ada perjanjian nikah dengan saham seperti itu. Saya menemukan. Terima kasih.